Al-Fatihah Segala puji bagi Allah Yang dengan Rahman dan Rahimnya Kalau hari ini kita bisa Melakukan beragam aktivitas Ini adalah karunia Allah Al-Hayu yang masih memberikan kesempatan kita hidup Segala puji bagi Allah Yang dengan Rahman dan Rahimnya Hari ini kita diberikan kesempatan Keluasan Tapi yakinilah bahwa luas itu milik Allah Al-Was yang maha memberikan kesempatan Maha memberikan keluasan Sehingga waktu kita Saat ini dipergunakan untuk senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah Bersyukur kita kepada Allah Minimal dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan berterima kasih kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma Yang saya hormati Seluruh jajaran pengurus kajian Rahim dan rahis trans Pak Agus Wahyu Yang tadi menyampaikan Dan juga teman-teman yang lainnya Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Mudah-mudahan kita semuanya Oleh Allah senantiasa dijaga Dibimbing Dalam kondisi yang sehat Dan juga afiah Bilhusus kita dijaga oleh Allah Dalam kondisi iman Islam Ihsan secara Kapah Selamanya Selama kita masih hidup Amin Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Tema kita pada kesempatan siang kali ini Adalah Yang tak pernah lelah Untuk menggoda manusia Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah Yang terus menggoda manusia Hingga yaumul kiamah nanti Tidak ada lain Tidak ada bukan adalah Iblis dan setan laknatullah Jangankan di tempat-tempat yang memang Sudah kita kenali tempat maksiat Di tempat baik pun mereka hadir Salah satunya di tempat kajian Ya Seperti hari ini Saat ini Ikut ngaji juga di tempat yang kosong Yang gak didudukin Mereka di celah-celah itu mereka duduk Dan biasanya di tempat-tempat kosong itulah Kemudian menggoda kita Yang ada di sampingnya Kemudian dihembuskan dengan melalui wasilah AC Yang kemudian Tidurlah 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 Karena ini jamnya istirahat Gitu Maka saya akan perhatikan Mumpung nih yang ngikutin kajian Gak banyak Jadi agak kepantau Kelihatan Mana yang serius Mana yang nunduk Kelihatan Kalau yang banyak Agak susah tuh Jadi jamaah yang dimuliakan Allah SWT Sejarahnya yang Allah abadikan Ada yang namanya makhluk Dulu berada di surga Namanya Ajazil Ajazil ini adalah kelompok jin Yang berada di surga Makhluk ini namanya jin Kenapa? Karena jin ini lebih awal diciptakan Dibandingkan manusia Ya Dan ini diabadikan oleh Allah Tentang dialognya nanti Ajazil itu Ajazil ini Puluhan ribu tahun Berada di surga Dan dia bahkan Karena Saking Tepatnya Dalam beribadah Oleh para penduduk surga Dihormati Dengan panggilan Al-Abi Ahli ibadah Kalau kita makan Sholat juhur Mau asar Baru mulai Asar datang Kita baru Mulai sholat juhur Asar udah mulai Maghrib Baru sholat Asar Kalau kita kebanyakan begitu Apalagi dengan sibuk Di bagian siaran Nah Yang bagian siaran Mana? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah SWT Ajazil ini bahkan Sekian lama Dia beribadah Dan begitu Sangat Tepat Dan gak pernah Dia lalai Para penduduk surga Menghormati Layaknya hormat Prajudit kepada komandannya Maka kemudian Ada yang menghormati Dan kemudian Karena penghormatan Yang begitu Sangat dia nikmati Akhirnya Lambat laun Dia memposisikan diri Sebagaimana layaknya Malaika Ajazil ini Sampai suatu ketika Allah mengumumkan Wahai penduduk surga Bahwa kelak akan ada Yang namanya New comer Pendatang baru Penghuni baru Namanya Adam Alayhissalam Nah kemudian Setelah itu Sudah mulai Itu kasakusuk Begitu Nabi Adam Betul-betul Didahadirkan Allah memerintahkan Seluruh sujud Semuanya Disuruh sujud Semuanya Begitu disuruh sujud Semuanya sujud Ila Iblis Dan itu diabadikan oleh Allah Dalam Al-Quran Surat Ketujuh Surat apa itu Surat Al-A'roh Dan bahkan Diabadikan juga oleh Allah Dalam Al-Quran Surat Ke-18 Surat apa Al-Kahfi Ayat ke-50 Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah Memerintahkan Untuk Sujud Seluruh penghuni Surga Semuanya sujud Kecuali Iblis Maka kenapa Disebut Iblis Karena memang Bangkang Membangkang Ingkar Kenapa disebut Iblis Karena Membangkang Itulah Allah Kemudian Murka Dan Allah Kemudian Memutuskan Rahmatnya Maka Iblis Itu asal kata dari Ablasa Artinya Putus Terputus Terputus dari apa Terputus dari Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dulunya dekat Dengan Allah Berada di surga Bersama-sama Dengan para malaikat Karena kelamaan Dihormati Makanya Jangan pernah Menikmati Pengkultusan Jangan pernah Menikmati Penghormatan Karena Lambat Laun itu Akan Betul-betul Akan Menyatu Dengan Darah Dagingnya Ketika Penghormatan Itu Tidak Ada Akan Merasa Hilang Itulah Dalam Bahasa Ilmu Psikologi Yang disebut Pass Power Syndrome Maka Iblis pun Ajazil pun Mengalami Yang namanya Pass Power Syndrome Ada Sesuatu Yang hilang Sehingga Ketika Allah Marah Yang disalahkan Itu Nabi Ada Dan Yang disalahkan Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Dia Mengkoreksi Terhadap Dirinya Jadi Dikambing Hitamkan Yang lain Bukan Dia Melihat Kepada Diri Nah Jemaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Ketika Allah Mengusir Ajazil Dari Surga Iblis Kemudian Bersumpah Di hadapan Allah Untuk Menggelincirkan Seluruh Umat manusia Yaitu Anak Keturunan Nabi Adam AS Walaupun Sebetulnya Jangankan Ajazil Malaikat pun Sebetulnya Sempat Protes Juga Kepada Allah Salah satu Protesnya Ketika Kelak Allah Akan Mengangkat Manusia Menjadi Kholifah Fil'ar Itu kan Malaikat Juga Sempat Protes Cuma Kan Allah Bertanya Kalau bahasa Saya Sebetulnya Yang lebih Tahu Ini Kamu Apa Saya Malaikat Digituin Langsung Diam Itu bedanya Kalau Malaikat Dengan Iblis Ajazil Maka Kemudian Malaikat Memohon Kepada Allah Agar Dibuatkan Sebuah Tempat Namanya Ka'bah Dan Jadi Ka'bah Itu Sebetulnya Memang Sudah Disiapkan Oleh Allah Untuk Para Malaikat Untuk Bertawa Memohon Ampun Kepada Allah Yang Kelak Nantipun Itu Akan Dimintakan Oleh Nabi Adam Setelah Keluar Dari Surga Dan Kemudian Diturunkan Ke Dunia Maka Ka'bah Ada Di Maka Cemaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Singkat Cerita Ya Di dalam Al-Quran Bahwa Kemudian Iblis Ini Karena Sudah Diputus Oleh Allah Rahmatnya Dan Kemudian Kenapa Dia Menolak Terhadap Perintah Allah Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Cemaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Lihat Al-Quran Surat Ketujuh Ayat Kedua Belas Ayat Ketiga Belas Apa Yang Menghalangimu Wahai Iblis Wahai Ajasi Untuk Tidak Mau Sujud Kepada Nabi Adam Sujud Disini Bukan Sujud Nyembah Sebetulnya Sujud Penghormatan Dia Gak Mau Apa Yang Dikatakan Oleh Iblis Ana Khoirumin Hu Artinya Apa Aku Lebih Baik Dibandingkan Dia Maka Hati-hati Itu Kalau Kita Di dalam Pikiran Lisan Kita Berucap Dalam Hati Kita Berkata Seramah Kayak Begini Kayaknya Bagusan Saya Ini Pengajian Kayak Begini Harusnya Saya Ngisi Itu Hati-hati Kalimat Kayaknya Begitu Atau Masa Dia Yang Naik Pangkat Harusnya Saya Yang Naik Pangkat Bagusan Juga Saya Padahal Dia Sudah Ditentukan Oleh Allah Dia Yang Naik Pangkat Hati-hati Itu Adalah Bisikan Iblis Yang Masuk Kedalam Setiap Relung Manusia Makanya Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Karakter Iblis Itu Masuk Nanti Kesetiap Diri Manusia Dan Bagaimana Cara Masuknya Nanti Saya Sampaikan Jadi Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ketika Mendengar Itu Allah Marah Dan Kemudian Mengusir Silahkan Kamu Keluar Dari Surga Ini Karena Engkau Ada Yang Terlaknat Dan Engkau Tidak Layak Untuk Ada Di Surga Kemudian Iblis Oke Saya Kan Keluar Tapi Dengar Allah Baik Baik Dengar Baik Baik Apa Yang Dibilang Tapi Walaupun Iblis Sudah Sombong Iblis Berdoa Kepada Allah Apa Yang Dia Katakan Allah Tolong Tangguhkan Usiaku Sampai Manusia Dibangkitkan Itu Permohonan Padahal Sudah Allah Sudah Marahin Apakah Allah Kabulkan Dikabulkan Jadi Kalau Perkara Ada Orang Doa Dikabulkan Iblis Makhluk Yang Paling Sangat Terlaknat Sekalipun Dikabulkan Oleh Allah Apalagi Manusia Jadi Jangan Dikira Orang Yang Berdoa Kemudian Doanya Di Ijabah Dianggap Orang Baik Belum Tentu Belum Tentu Iblis Pun Dikabulkan Oleh Allah Dan Dijawab oleh Allah Di dalam Al-Quran Surat Ketujuh Ayat Ke 15 Kata Allah Kala Inna Kaminal Mundurin Ya Engkau Adalah Yang Aku Tangguhkan Usianya Sampai Manusia Dibangkitkan Ini Adalah Menjadi Referensi Menjadi Rujukan Menjadi Dalil Bahwa Iblis Itu Dikasih Oleh Allah Legalitas Dikasih Oleh Allah Umur Yang Panjang Sehingga Memang Sampai Saat Ini Iblis Masih Hidup Nanti Beranak Pinat Punya Keturunan Maka Tidak Heran Orang Yang Berbuat Baik Dengan Orang Yang Berbuat Jahat Lebih Banyakan Mana Lebih Banyakan Yang Orang Berbuat Baik Atau Berbuat Salah Apalagi Sekarang Semakin Lama Semakin Luar biasa Ada Yang Namanya Seorang Suami Yang Relak Berselingkuh Dengan Ibunya Istrinya Iblis Takut-takut Yang Gak Ada Malunya Ustad Melakukan Perselingkuhan Ustad Melakukan Penzinahan Perzinahan Dia Tenang Tenang Saja Tadi Sama Pak Agus Saya Ngobrol Sebelum Pada Datang Karena Beliau Kan Kerja Di TV Harusnya Saya Ustad Teskes Ceramahnya Di depan Yang Cakep Kuat Apa Ustad Benar Ya kan Buat apa Enggak Teskes Makanya Salah satu Yang dikagumi oleh Allah Yang Kelak Di omul Kiamah Yang Tidak Akan Mendapatkan Naungan Kecuali Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Ketika Matahari Jaraknya Cuma Satu Jengkal Salah Satunya Adalah Seorang Anak Muda Yang Sedang Berduaan Dengan Wanita Yang Cantik Atau Wanita Yang Cantik Berduaan Dengan Laki-laki Yang Tampan Diajak Berhubungan Badan Dan Dia Mengatakan Aku Takut Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Kira-kira Ada gak Kaya Jaman Sekarang Orang Orang Jangankan Berduaan Rame-rame Pura-pura Ini Enggak Ngeliat Yang Lain Dan Itu Karena Berat Saya Belum Ngalamin Begitu Coba Kalau Misalnya Berhadapan Dengan Saya Belum Tentu Kuat Coba Benar Itu Kenapa Enggak Ada yang Ngedip Dan Karenanya Itu Kodaan Yang Begitu Sangat Luar Biasa Benar Kodaan Yang Sangat Berat Nah Jaman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Iblis Dikabulkan Oleh Allah Doanya Dan Dikasih Umur Panjang Oleh Allah Apakah Iblis Bangga Dan Berterima Kasih Enggak Memang Kalau Iblis Karakternya Begitu Dikasih Gak Pernah Berterima Kasih Malah Justru Allah Yang Kemudian Dimarahi Oleh Iblis Apa Yang Dia Katakan Di Ayat Ke 16 Surat Ketujuh Iblis Berkata Allah Karena Engkau Telah Membuat Aku Terkutuk Allah Karena Engkau Telah Membuat Aku Terusir Allah Yang Disalahin Maka Akan Aku Sesatkan Semua Manusia Dari Jalan Yang Lurus Ini Sumpahnya Dan Bagaimana Caranya Iblis Allah Mengabadikan Dialog Supaya Menjadi Pelajaran Bagi Kita Tertuang Dalam Al-Quran Surat Ketujuh Ayat Ketujuh Belas Apa Yang Dikatakan Oleh Iblis Akan Aku Datangi Mereka Dari Beragam Arah Depan Belakang Kanan Kiri Tapi Tidak Atas Bawah Makanya Tidak Heran Maka Kalau Lagi Ngaji Lihat Kanan Lihat Depan Lihat Kiri Lihat Belakang Karena Itu Godaan Bisa Saja Lihat Kedepan Yang Diperhatikan Bukan Materi Malah Diperhatikan Ustaz Kok Keren Amat Itu Akhirnya Bukannya Ibadah Kayak Begitu Diperhatikan Jasnya Beli Dimana Gitu Itu Keduaan Setan Akhirnya Gagal Fokus Gagal Fokus Ya Gak Berarti Oh Saya Enggak Saya Nunduk Rupanya Dia Ngedengerin Tidur Jadi Jawa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Janji Iblis Yang Allah Abadikan Dalam Al-Quran Dan Iblis Itu Akan Menggelincirkan Umat Manusia Dan Dendangnya Iblis Itu Sampai Manusia Masih Hidup Selama Manusia Masih Hidup Dia Akan Terus Digoda Dan Gak Akan Pernah Berhenti Untuk Menggodanya Saya Menyebutnya Adalah Persisten Dia Pantang Menyerah Mereka Kemudian Iblis Punya Anak Buah Dari Kelompok Jin Salah Satunya Namanya Khanzab Khanzab Ini Ditempatkan Dia Korlap Komandan Lapangan Yang Memang Berada Di Tempat Tempat Baik Salah Satunya Di Tempat Majelis Taklit Jadi Sekarang Khanzab Punya Anak Buah Godain Orang Yang Sedang Ngaji Supaya Ilmunya Nggak Nyampe Gimana Caranya Ada Yang Liatin Handphone Ada Yang Colek Colek Kawannya Supaya Gagal Fokus Jadi Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ada Dalam Benak Pikiran Ngapain Gue Ngedengerin Ngaji Modil Begini Ntar Juga Ada Di Youtube Gitu Beda Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ngaji Yang Kumpul Model Begini Dengan Ngaji Dengan Mendengarkan Youtube Itu Berkahnya Beda Walaupun Sekarang Teknologi Semakin Canggih Teknologi Semakin Luar Biasa Majunya Tapi Yang Namanya Model Pengajian Yang Memang Kumpul Begini Ini Ada Sesuatu Yang Berbeda Yang Memang Nggak Boleh Ditinggalkan Secanggih Apapun Teknologi Tetap SDM Itu Diperlukan Jalan Tol Pake Etoll Begitu Error Bingung Nggak ada Orang Siapa Yang Bukain Kartunya Error Begitu Ditempelin Nggak mau Kebuka Lagi Tempelin Lupanya Saldonya Habis Nggak Kebuka Saldonya Habis Mau beli Dimana Harus Ada Orang Juga Jadi Jemaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Iblis Ini akan Mendatangi Manusia Dari beragam Arah Dari depan Maksudnya apa Para ahli Tafsir Memberikan Penjelasan Yang disebut Dengan Datangnya Iblis Masuk Menggoda Manusia Melalui Pintu Depan Artinya Apa Dibuatlah Manusia Ragu Urusan Urusan Akhirat Hal Yang Gaib Itu Nggak Ada Jangankan Akhirat Alam Kuburannya Nggak Ada Kenapa Karena Alam Kubur Itu Sesuatu Yang Nggak Logis Adanya Yang Logis Apa Kuburan Kalau Kuburan Itu Alam Nyata Alam Fisik Jadi Alam Kubur Dengan Kuburan Itu Beda Cuma Seringkali Di media TV Orang Nakut Nakut Itu Yang Namanya Setan Kuburan Keluar Asap Terbelah Saya Nggak Tahu Itu Menemukan Dalil Setan Itu Cara Menggodanya Halus Kita Ini Dibohong Sama Film Coba Keluar Asap Persis Seperti Player Keluarnya Gambar Setan Yang Matanya Nyala Itu Di Player Yang Begitu Warna Merah Saya Nggak Tahu Setan Dari Mana Begitu Bentuknya Setan Justru Yang Menggelincir Yang Cakep Cakep Coba Yang Bening Yang Lalat Begitu Mencelok Di pipinya Kepleset Itu Yang Justru Yang Berbahaya Begitu Ngelihat Kita Ngedip Ngedip Boroboro Istighfar Lupa Istighfar Betul Kan Itu kan Dulu pernah Di Abu Dhabi Ada seorang Laki-laki Kan Pemuda Sampai Dideportasi Gara-gara Itu Saking Cakepnya Laki-laki Bikin Bikin Percek Zaman Dulu Kan Ada seorang Nabi Juga Namanya Nabi Yusuf Sampai Istri Raja Pun Itu Kepincut Kemudian Menjadi Rame Kan Kalau Sekarang Viral Gitu Kan Tapi Kata Istri Raja Ya Sudah Kalau Enggak Percaya Kumpulkan Wanita Semuanya Suruh Pegang Pisau Nanti Setelah Pegang Pisau Suruh Motong Sayur Sayur Buah Nanti Begitu Pegang Pisau Sambil Motong Keluarkan Nabi Yusuf Betul Sambil Motong Gak Terasa Jarinya Yang Kepotong Saking Itu Terkesimak Jangan Sampai Mbak Terkesimak Lihat Saya Jangan Dengar Ini Pengajian Tundukan Pandangan Mu Nanti Jangan Sampai Sambil Pengajian Itu Kotak Amal Gak Dijalan Jalan Didiemin Bukannya Diisi Saking Terkesimak Sampai Pencerama Jadi Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Maka Iblis Datang Melalui Pintu Depan Dan Apa Yang Dia Tempati Di dalam Tubuh Kita Ada Tempat Yang Sangat Berharga Yang Memang Itu Menjadi Incaran Iblis Setan Laknatullah Apa Itu Hati Iblis Nggak Ngejar Otak Iblis Nggak Ngejar Yang Lain Tapi Yang Justru Yang Dikejar Adalah Sesuatu Yang Paling Berharga Hati Makanya Lihat Orang Kalau Hatinya Sedang Tergunjang Semuanya Kiamat Semuanya Seperti Neraka Kalau Hatinya Terguncang Maka Mau Orang Baik Kayak Apapun Itu Pasti Jadi Enggak Baik Kalau Hatinya Jadi Busuk Hatinya Jadi Enggak Baik Maka Kemudian Tempatin Iblis Masuk Cuma Wilayahnya Melalui Pintu Depan Akhirnya Apa Dibuatlah Setelah Bersemayam Di dalam Hatinya Seseorang Dibuat Lidia Ragu Bahwa Akhirat Tidak Ada Alam Kubur Tidak Ada Yang Ada Hanya Kuburan Yang Namanya Mati Itu Akhir Dari Kehidupan Sudah Selesai Dan Itu Para Pakar Melalui Keilmuannya Dia Mencoba Untuk Meliti Ditaruhnya Yang Namanya Kamera Orang Yang Meninggal Kemudian Direkam Apa Yang Terjadi Apakah Datang Malaikat Penanya Di Alam Kubur Ternyata Sampai Itu Hancur Tidak Ketemu Karena Memang Alam Gaib Itu Bukan Alam Nyata Tidak Kelihatan Jadi Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wattara Karena Itu Wilayah Iman Wilayah Iman Itu Bukan Wilayah Logika Bukan Wilayah Otak Bukan Wilayah Keilmuan Yang Ilmiah Bukan Tapi Wilayah Batin Wilayah Keyakinan Kita Akan Kebenaran Tanpa Harus Pembuktian Karenanya Iblis Itu Sangat Mudah Kemudian Menggelincirkan Manusia Apalagi Orang Orang Yang Pinter Sangat Mudah Gak Ada Itu Alam Kubur Akhirnya Gak Ada Yang Ada Itu Di Dunia Anda Supaya Dapat Surga Anda Harus Punya Duit Banyak Karena Dengan Punya Duit Banyak Anda Bisa Beli Apa Saja Jangankan Kendaraan Wanita Pun Bisa Saya Beli Oh Itu Kalau Lu punya Duit Banyak Bisa Gontek Ganti Pasangan Kata Wanita Enak Aja Lu Kan Jadi Laki Laki Bisa Beli Wanita Emang Gue Bisa Gue Juga Duit Banyak Beli Laki Laki Model Kaya Apapun Bisa Gue Beli Jadi Cuma Yang dimuliakan Allah Subhanahu Maka Kemudian Iblis Menggoda Manusia Supaya Ragu Bahwa Siksa Neraka Tungga Ada Bahwa Surga Di Akhir Tungga Ada Yang Ada Neraka Dan Surga Itu Di Dunia Saja Gitu Maka Kemudian Orang Menghalalkan Segala Cara Yang Penting Dapat Dunia Makanya Kata Allah Dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 15 Orang-orang Yang Menghendaki Kehidupan Dunia Berikut Perhiasan Yang Ada Di Dalamnya Maka Dia Akan Mengerahkan Segenap Potensi Yang Diberikan Allah Kepada Dirinya Untuk Mendapatkan Sekeping Kenikmatan Dunia Dan Apakah Allah Kasih Dikasih Oleh Allah Ada Orang Bahu Mempahu Siang Dan Malam Tidak Pernah Mengenal Allah Untuk Apa Mendapatkan Dunia Dan Bahkan Orang-orang Yang Belajar Agama Dia Pelajari Ilmu Agama Supaya Apa Dengan Agama Ini Dia Menjadikan Sebagai Alat Untuk Mengumpulkan Dunia Sama Enggak Dengan Yang Lain Sama Cuma Agama Saja Sebagai Alat Maka Tidak Heran Ada Pengen Jadi Ustadz Yang Populer Kenapa Kalau Populer Diundang Dimana Mana Begitu Diundang Dimana Mana Anda Undang Saya Jangan Telepon Saya Management Telepon Management Berapa Ini Tarif Oh Ada Tarif Bukan Saya Menyindir Itu Enggak Tapi Ini Kan Godaan Jadi Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karnanya Iblis Itu Terus Menggoda Kita Itu Yang Kedua Iblis Datang Melalui Pintu Belakang Maksud Apa Dibuatlah Samar Urusan Agama Dengan Bukan Urusan Agama Wah Yang penting Duit Ini Duit Enggak Peduli Halal Haram Yang penting Ini Saya Punya Urusan Halal Haram Itu Enggak Ada Maka Kemudian Karena Dia Urusan Agama Diabaikan Dibikin Semu Urusan Agama Maka Kemudian Ya Dia Hanya Sekedar Yang penting Dia Dapatkan Enggak Mempedulikan Terhadap Syariat Enggak Mempedulikan Terhadap Aturan Yang penting Dia Dapat Kemudian Yang ketiga Iblis Datang Melalui Pintu Sebelah Kanan Apa Itu Dibuatlah Cinta Terhadap Dunia Maka Orang Kalau Saya Tanya Ada Nggak Disini Yang Sudah Siap Mati Saya Yakin Nggak Ada Pak Sekalipun Dia Ustad Nggak Siap Walaupun Kematian Itu Nggak Akan Bisa Kita Hindari Bahkan Di Ayat Yang Lain Allah Menyampaikan Sekalipun Kau Bersembunyi Di Benteng Yang Kok Maka Kematian Pasti Akan Mendatang Itu Kalau Allah Sudah Takdirkan Tak Bisa Saya Punya Sahabat Guru Kihahji Toto Tasmara Itu Meninggal Sedang Mimpin Sholat Maya Takbir Kedua Jatuh Meninggal Di Paling Saya Punya Kawan Meninggal Dunia Sedang Khutbah Jumat Duduk Di Antara Dua Khutbah Dia Begitu Berdiri Udah Nggak Berdiri Lagi Jatuh Kemarin Saya pulang Umroh Tiga Kali Saya Menyaksikan Di Samping Saya Meninggal Ada Yang Tahiat Akhir Ada Yang Berurakaan Pertama Jatuh Meninggal Dunia Saya Sempat Terpikir Betapa Nikmat Ya Allah Kalau Saya Meninggal Dunia Di Masjid Haram Ya Allah Tolong Wafatkan Aku Di Masjid Haram Ya Masih Hidup Saya Cita-cita Saya Begitu Saya Ingin Meninggal Saya Di Urusan Keluarga Bukan Urusan Saya Yang Penting Saya Meninggal Di Sana Dalam Kondisi Yang Sedang Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Memang Gak Bisa Diminta Kematian Itu Kalau Allah Belum Berganda Ada Orang Yang Takut Mati Ada Orang Sakit Bertahun Tahun Nyusah Sembuh Lagi Sehat Lagi Seperti Semula Jadi Jemaah Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Begini Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pernah Suatu Ketika Kumpul Dengan Para Sahabat Kemudian Rasulullah Menyampaikan Wahai Sahabat Sahabatku Bahwa Kelak Umat Islam Itu Akan Menjadi Rebutan Bagaikan Makanan Orang Orang Yang Kelaparan Makanan Itu Direbutkan Kemudian Para Sahabat Bertanya Apakah Mereka Saat Itu Adalah Minoritas Saat Itu Adalah Mayoritas Kenapa Umat Islam Menjadi Bulan Bulanan Karena Saat Itu Umat Islam Terjangkiti Oleh Sebuah Virus Yang Jauh Lebih Mematikan Dibandingkan Dengan Corona Apa Apa Virus Virus Namanya Virus Wahan Yang Namanya Virus Wahan Itu Adalah Cinta Dunia Dan Takut Terhadap Mati Maka Maka Saya punya Sahabat Profesor Dr. Komarudin Hidayat Nulis Buku Judulnya Psikologi Kematian Orang Kalau udah inget Mati Pak Nggak enak Makan Apalagi Yang mati Itu keluarga Namanya Berkabung Coba Yang meninggal Suaminya Suaminya Begitu Sangat sayang Kalau suaminya Mukulin Bini Orang Masih hidup Disumpahin Mati Betul Kalau suaminya Sayang Banget Sedang Sayang Sayangnya Dengan kita Tiba-tiba Mati Kira-kira Ibu Nangis 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 Kalau nggak nangis Keterlaluan Istri Model begini Jangan dikubur Kalau belum mati Jadi Jawah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Manusia Terjangkiti Penyakit Yang namanya Wahan Dan ini Saat ini Banyak Banget Kita ini Membedakan Mana Konten Mana Bener-bener Sedekah Tulus Susah Bener Sekarang Ada yang Bantu orang Rupanya Masuk Konten Rupanya Memang Bukan Sedekah Dan Memang Hanya Untuk Naikin Popularitas Doang Sekarang Deden Dedenger Wah Kayaknya Gua Yang Paling Bagus Ceramah Dibandingkan Yang Lain Coba Begitu Ceramah Pada Tidur Kayaknya Gua Paling Jelek Ceramah Kayaknya Apa Kecewa Itu juga Digoda Juga Sebab itulah Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu Iblis Itu Datang Melalui Pintu Sebelah Kanan Itu Dibuatlah Kita Cinta Terhadap Dunia Kemudian Yang Terakhir Datang Melalui Pintu Sebelah Kiri Dibikin Indah Pandangan Kita Terhadap Kemaksiatan Kalau Ngaji Disini Pakai Tiket Pakai Bayar Enggak Tapi Kalau Konser Bayar Yang Yang Ikutin Banyakannya Ngaji Apa yang Konser Berjubel Pun Rela Walaupun Bayar Kalau Ngaji Gratis Tapi Pengikutnya Dikit Maka Ini Yang Hadir Ahli Surga Tapi Jangan Lupa Ajak Saya Jangan Masuk Sendirian Aja Siapa Saya Belakangan Atau Bahkan Jangan Saya Enggak Ada Lagi Jadi Cemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Begitulah Godaan Setan Dibuatlah Indah Pandangan Kita Terhadap Yang Namanya Dunia Ini Maka Tidak Heran Orang Males Untuk Mati Takut Terhadap Mati Maka Tidak Heran Orang Orang Kaya Itu Dia Berupaya Semaksimal Mungkin Agar Umurnya Panjang Coba Doanya Pun Tolong Ustadz Doain Biar Panjang Umurnya Ustadz Coba Doanya Begitu Ya Allah Tolong Ustadz Doakan Biar Saya Cepat Mati Ada Kalau Kalau Saya Saya Minta Doa Mudah Mudah Saya Cepat Mati Tapi Di Masih Haram Panjang Umur Kan Siapa Tahu Malah Justru Jadi Petaka Tapi Kalau Allah Kasih Kesempatan Umurnya Yang Baroka Umurnya Yang Manfaat Karena Semakin Panjang Kita Justru Dosanya Lebih Banyak Nah Sekarang Bagaimana Begitu Gencarnya Itu Iblis Gak Pernah Berhenti Dia Menggoda Bahkan Dia Masuk Rumah Rumah Iblis Kemudian Menugaskan Ada Seorang Setan Dari Jin Menugaskan Ke rumah Orang Orang Yang Rukun Supaya Dia Berantem Terus Siapa Namanya Dasim Dasim Itu Ditugaskan Oleh Iblis Supaya Laki Laki Demenin Bini Orang Yang Dilihatin Bini Orang Bukan Bininya Sendiri Kalau Bini Sendiri Kan Halal Dia Lihat Bini Temannya Cakep Kayaknya Boleh Juga Itu Kena Godaan Dasim Hati Hati Lihat Temannya Pake Mobil Bagus Hati 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 Juga Sama Juga Ibu Lihat Suami Teman Gue Cakep Juga Dikodain Akhirnya Lahilah Yang Namanya Pelakor Jadi Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Segala Macam Bentuk Cara Iblis Godain Manusia Termasuk Merubah Bentuk Tubuh Hati Hati Wanita Punya Alis Cakep Dia Begitu Ngaca Ini Alis Kok Tipis Amat Akhirnya Dikerok Dipasangin Tato Ini Hidung Apa Kutil Dia Pasangin Tambahan Dia Jangan Bersyukur Dengan Apa Yang Sudah Di Allah Kasih Hati Hati Wallah Ketika Anda Merubah Merubah Apa Yang Sudah Allah Berikan Itu Kelak Anda Akan Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Yang Sudah Kelewat Sudah Pernah Melakukan Bertobat Sajalah Tapi Jangan Dilanjutkan Jangan Dilanjutkan Jangan Dirombak Rombak Sudah Kita Berserah Diri Kepada Allah Dengan Apa Adanya Kalau Yang Badannya Kegemukan Pengen Jadi Atletis Boleh Push up Olahraga Supaya Agak Kurusan Makannya Dikurangi Kalau Itu Bukan Merubah Bentuk Anugerah Daya Allah Buka Kalau Itu Dan Godaan Iblis Pak Lihat Saya Ketika Kemarin Membimbing Jemaah Umrah Pak Itu Waktu Ihram Waktu Tawaf Waktu Salat Bagus Pak Begitu Di Restoran Kelihatan Pak Rebutan Dia Makanan Ngambil Banyak Begitu Ngambil Banyak Pak Kok Enggak Dihabisin Enggak Enak Kalau Enggak Enak Pak Ngambilnya Dikit Dulu Dia Ngambok Gue Kan Udah Bayar Saya Bilang Saya Tau Saya Bila Udah Bayar Kalau Enggak Bayar Enggak Sampai Sini Maksud Mubazir Tau Mubazir Itu temennya Setan Kalau Gitu Bapak Temennya Setan Coba Itu Sedang Umroh Umroh Bersama Setan Umroh Bersama Setan Sama Ngaji Juga Ada Selvi Alhamdulillah Yang lain Tidur Gue Ngaji Sombong Amat Itu Namanya Setan Gepeng Itu Ada Lagi Umroh Sempet Sempetnya Lagi Cium Hajar Asmat Selfie Handphone Jatuh Orang Rebutan Cium Hajar Asmat Begitu Ada Lagi Saya Bawa Jemaah 500 Orang Ada Yang Hilang Saya Bilang Pak Bu Nanti Kalau Umroh Awal Itu Jangan Pegang Ka'bah Lalu Karena Itu Kena Dam Begitu Selesai Ngilang Ada Beberapa Orang Kemana Gatau Jadi Dipotok Di depan Ka'bah Saya Alhamdulillah Pegang Ka'bah Kan Saya Sudah Tahu Itu Kena Dam Pura-pura Enggak Dengar Kenapa Karena Keluar Duit Masalahnya Potong Kambing Jadi Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Iblis ini Masuk Pak Kedalam diri kita Tadi Kedepan Belakang Kanan Kiri Bagaimana caranya Masuk Iblis itu Pak Setan itu Pak Melalui Seiring Aliran Darah Darah Dibentuk Di dalam tubuh Dengan cara apa Darah Dibentuk Dalam tubuh ini Caranya Dengan apa Dengan cara Makanan Makanya Lihat Dalam ajaran Islam Makan pun Diatur Supaya Tidak kena Godaan Setan dan Iblis Sebelum kita Makan saja Yang mau dimakannya pun Itu harus diperhatikan Apa itu Al-Quran memberikan Bimbingan Bukan saja halal Tapi toyib Bagimu Oh ini halal Toyib Apakah cukup Sampai disitu Enggak Jangan berlebihan Kenapa Karena Allah ini Tidak suka Berlebihan Kalau gak suka Ya hindarin Allah murka Gak akan diterima Itu ibadah kita Kalau Allah murka Nah sebab itulah Jamah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah makanan ada Di hadapan kita Terus gimana caranya Supaya itu Tidak kena godaan setan Maka Satu Makan Yang kita pergunakan Tangan Jangan kaki Kecuali gak punya tangan Ya kan Jangan kaki Tangan Tangan yang mana Tangan kanan Walaupun kita punya dua tangan Tangan kanan Dari mana tahu Kata Rasulullah La ta'kulu Wala 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 ta'kulu Bishimah Dengan tangan kiri Jangan makan Minum Pakai tangan Kiri Kalau pakai tangan kiri Dijamin itu setan Masuk Pak Udah Kalau sudah masuk Pak Itu dia senang Bersemayam Dia berupaya Untuk menguasai diri Bahkan Pak Setiap diri kita ini Pak Sudah ditugaskan oleh iblis Masing-masing diri itu Pak Namanya Korin Pak Itu mendampingi setiap diri Itu adalah dari kelompok jin Yang menggoda manusia Supaya manusia ini menjadi pemalas Itu Korin itu Nanti Korin itu Akan menghampiri kita Di pas Penghujung kehidupan kita Dia akan menyerupai Kedua orang tua kita Menggoda kita Supaya menjadi pengikutnya Korin itu nempel Dengan diri kita Tergantung kita kuatnya Ya kan Ada filmnya kan Itu Korin kan Di film kan Itu Korin Pak nempel Dengan diri kita Makanya ngaji Dibikin suruh tidur Ya kan Disuruh tidur Malam melek Ya kan Coba Padahal malam itu Adalah waktu istirahat Yang Allah Ciptakan Dikasih malam Malam melek Dikasih siang Malah tidur Itu namanya Menjolimi tubuh Kecuali yang memang Kerjanya memang sudah malam Siklusnya sudah dikondisikan Ya kan Tapi ada Pak Orang yang begadang Dan biasanya orang-orang yang hidupnya Banyak begadang Pak Itu rusak tubuhnya Yang merusak siapa? Bukan Allah Diri kita sendiri Jam berapa nih? Habis waktunya ya? Ini baru pembukaan Next ya? To be continue berarti Alhamdulillah Jadi salah satu pintunya Sebenarnya ada 13 pintu Bagaimana setan Iblis itu Masuk ke dalam diri kita Dan makanya Gak pernah Berhenti Gak pernah Bosan Dan Iblis itu Pak Itu gak mati Pak Dia akan terus Menggoda kita Kira-kira itu dulu Yang disampaikan Ada yang mau ditanya Silahkan Silahkan Miknya boleh dikasih Alhamdulillah Amin Amin Jadi Pertanyaan itu adalah Pertanyaan subjek Jawaban itu Jawaban subjektifnya Iblis Iblis itu memposisikan Makanya kenapa Allah marah Sampai seperti mana Malaikat mengatakan Kenapa engkau mengangkat manusia menjadi Kholipah padahal manusia Akan membuat pertumpahan darah Itu kan persepsinya Malaikat juga Dengan dia melihat Sesuatu Makhluk yang mirip seperti manusia Allah kemudian berkata Sebetulnya yang lebih tahu kamu atau saya Sama hanya Iblis Iblis sudah berada di surga Memang kalau yang namanya Sebetulnya gini Aslinya Itu kan Memang Allah yang sudah meng-create Untuk menjadikan pelajaran bagi manusia Karena tidak ada sesuatu yang terjadi Semuanya kecuali atas kehandak Allah Betul gak? Iblis itu yang ciptakan Allah juga Dan kenapa Allah membiarkan? Itu adalah bagian daripada Ujian bagi manusia Untuk kelak disaring Mana yang paling baik imannya Mana yang paling baik amalnya Walakul mauta walhayata Liabluwakum ayukum ahsan muamana Atau surat Al-Ankabut Ayat kedua dan ketiga Kata Allah Bahwa ketika manusia Itu beriman Apakah kemudian dibiarkan Manusia beriman begitu saja Tanpa diuji Seperti dahulu Malah Allah Enggak diuji dahulu Untuk apa? Mengetahui Mana yang paling baik Imannya dihadapan Allah Surat Al-Ankabut Ayat dua dan ketiga Jadi ketika Iblis mengatakan Bahwa aku lebih baik Dibandingkan dia Itulah yang kemudian Menjadikan sebuah Ibroh Pelajaran Bagi manusia Yang Allah Abadikan di dalam Al-Quran Dan kemudian Allah membiarkan Sebenarnya kalau bahasa sederhana itu Memang itu adalah Kreatnya Allah Membiarkan Iblis seperti itu Dan Iblis yang diciptakan Oleh Allah Yang meng-kreat itu adalah Allah Membiarkan Coba kalau Allah mau Dihancurkan Iblis bisa gak? Bisa Kenapa tidak? Itu menjadi pelajaran bagi manusia Karena nanti Tidak ada yang mampu Untuk bisa Bebas dari cengkraman Setan dan Iblis Kecuali hanya Allah Yang bisa menyelamatkan Sekali bernabi Sekalipun Yang memang sudah mendapatkan Legalitas dari Allah Yang sudah mendapatkan Wahyu dari Allah Yang sudah mendapatkan Perlindungan dari Allah Sekali bernabi pun Kena juga kan Nabi Adam itu kan keluar Akhirnya dari surga Dan kenapa kemudian Nabi Adam bisa kembali lagi? Itu karena Atas izin Allah Makanya Ketika Iblis menggoda manusia Kita gak akan bisa lepas Dari cengkraman Iblis Setan laknatullah Kecuali hanya Minta bantuan kepada Allah Bukan Minta bantuan Sama Bah Surit Gak bisa Sama orang-orang pintar Gak bisa Hanya bisa Kepada Allah Makanya kalau misalnya Kita sedang kena godaan Kita lagi takbir Allah Itu hansab Godain kita Pak Langsung Pak Seketika Saat Anda takbir Saat itu pula Anda Tadinya lupa Mencari sesuatu Langsung ingat Pak Karena memang masuk gitu Godaannya Yang tadinya Gak ngantuk Pak Begitu takbir Langsung uap Itu kenal Coba aja nanti keluar ngaji ini Pak Kalau langsung seger lagi Apalagi kalau snack dibagiin Langsung seger Pak Coba aja Kalau gak percaya Saya kan sering diundang tahlil tuh Tahlilan Kalau orang NU kan tahlilan Karena saya orang NU Tahlil itu undang tahlil Begitu baca Yassin Pak Itu kan baca Quran Pak Padang ngantuk Pak Ngantuk Begitu Pak Itu kue dikeluarkan Pak Satupun gak ada yang ngantuk Pak Satupun gak ada yang ngantuk Yang tadinya ngantuk Berat sekalipun Pak Itu makannya paling banyak Coba Makanya Kalau lagi pengajian Supaya itu tidak menjadi godaan Snacknya belakangan Dikeluarinnya Jangan berbarangan Sama ceramah Maka ketika sedang ceramah Snack dikeluarin Pak Ceramanya gak didengerin Jadi pertanyaan yang pertama tadi Kenapa kok Iblis padahal sudah punya pengalaman Di surga atau neraka Dia tidak takut Ya memang itu ada kreatnya Allah Itu memang sudah Allah Setting seperti itu Menjadi pelajaran Bagi manusia Jangan sampai kemudian kita seperti Iblis Jangan sampai kemudian kita Menjadi pengikut Iblis Makanya oleh Allah Dikasih tau tuh Ya Dikasih tau oleh Allah Ketika Iblis Menggoda manusia Dari beragam arah Dengan tanpa henti Kata Allah Dikasih tau tuh Kata Allah Ila ibadaka minuhumul mukhlasin Kecuali hamba-hambaku Yang ikhlas Itu yang tidak akan Pernah bisa digelincirkan oleh Iblis Tidak akan bisa Maka orang ikhlas seperti apa Iblis itu berat Karena ikhlas tidak butuh pengakuan siapapun Maka kalau misalnya ada Ustadz ditanya Bapak ngajar ikhlas gak? Enggak Ya kan Ikhlas gak? Ikhlas Maka ketika jawab ikhlas Sesungguhnya dia gak ikhlas Kenapa? Karena gak butuh pengakuan Ya kan Seperti layaknya Roma Irama ditanya sama Ustadz Tile Ya kan Bang Haji Nyanyi ikhlas gak? Ikhlas lah Enggak Enggak Kata si Ustadz Tile Buktinya apa? Sungguh terpaksa Terpaksa nyanyinya Jadi jamaah yang dimuliakan Allah SWT Maka Itulah kira-kira jawabannya Mudah-mudahan gak puas jawaban saya Mas Mudah-mudahan gak puas ya Ada lagi yang lain Nanti nanya sama Ustadz yang lain Ada gak? Ibu-ibu kayaknya tadi udah ngangkat tangan tadi Ada? Menanya? Minimal nanya jam berapa kelarnya? Abis ya? Abis ya Sebenarnya masih banyak nih materinya Cuma karena waktu Kan jangan sampai juga mengkhianati terhadap amanah Yang sudah diberikan Anda bekerja di kantor Ya kan? Karena istirahat kemudian Anda Ambil Dan bagi jamaah yang Berminat Nah ini ada buku Cara cepat mengubah energi negatif dan positif Kemudian ada haji dan umroh Ada Cara menyeimbangkan diri Termasuk godaan setan Supaya kita bisa terhindar Dan insya Allah Di bulan Februari Kita ini akan ada umroh Dua pesawat Kemarin satu pesawat Lainnya sekarang dua pesawat Umrohnya agak berbeda Ada umroh parenting Dan juga pemaknaan Nanti bersama saya Insya Allah Nanti brosurnya bisa Dibagikan dari depan Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Yang baik datangnya dari Allah SWT Yang buruk datang dari saya pribadi Hadan Allah Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!